Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Rama kekala sebagai sebahagian pasukan pendakwaan dalam kes berkaitan 1MDB melibatkan Najib Razak. Mahkamah rayuan hari ini sebelat suara menolak rayuan Najib agar Sri Rama digugurkan sebagai timbalan pendakwa raya dalam perbicaraannya. Sri Rama mengetuai pasukan pendakwaan dalam beberapa perbicaraan berkaitan 1MDB terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Antaranya kes pindaan laporan audit 1MDB dan kes rasuah dana RM 2.28 bilion. Najib membuat rayuan setelah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Februari lalu memutuskan untuk menolak permohonannya untuk menggugurkan Sri Rama. Antara permohonan yang telah difailkan bekas Perdana Menteri itu untuk tujuan tersebut adalah semakan kehakiman yang ditolak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Ogos tahun lalu. Panel tiga hakim hari ini dipengerusi Yaakob Mad Sam. Panel lain adalah Abu Bakar Jais dan C. Muhammad Uruzima Ghazali. Panel hakim menyampaikan keputusan setelah mendengar hujadak Sri Rama dan Peguam Najib Muhammad Syafi Abdullah hari ini. Antara yang dibangkitkan pasukan Peguam Najib adalah Sri Rama berat sebelah dan dalam konflik kepentingan. Mereka membangkitkan dakwaan pertemuan antara Sri Rama dengan Muhammad Apendi Ali ketika itu Peguam Negara pada Januari 2018. Apendi sebelum ini mendakwa Sri Rama cuba memujuknya agar memainkan peranan untuk menahan Najib yang ketika itu menjadi Perdana Menteri. Peguam juga berkata pelantikan Sri Rama sebagai timbalan pendakwa raya oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas sebagai tindaksa. Mendakwa surat pelantikan bertarik 30 Ogos 2018 turut secara salah memberi kuasa penyiasatan kepadanya. Bagaimanapun Yaakob memutuskan yang mahkamah tinggi membuat keputusan yang betul dengan menolak permohonan Najib. Kami berpandangan tiada kesilapan yang boleh dirayu yang dibuat hakim mahkamah tinggi dalam menolak permohonan perayu. Tiada merit dalam rayuan ini. Kami menolak rayuan ini dan mengekalkan keputusan mahkamah tinggi katanya. Sekian berita kita jumpa lagi di berita seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan say. Bye-bye.